Petugas Keamanan Bandara Internasional Raden Inten 2 Bandar Lampung mengevakuasi paksa seorang pria yang diduga mengidap gangguan jiwa yang masuk ke dalam pesawat. Pihak bandara mengakui peristiwa menghebohkan ini dan masih melakukan investigasi. Dengan tegas sejumlah petugas keamanan Bandara Raden Inten 2 Bandar Lampung mengevakuasi paksa seorang pria dari dalam pesawat. Pria yang diduga mengidap gangguan jiwa ini diketahui masuk ke dalam pesawat City Link tujuan Bandar Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Akibat peristiwa ini, jadwal penerbangan sempat mengalami delay beberapa saat untuk dilakukan sterilisasi di dalam pesawat. Meski demikian, pihak bandara mengakui insiden yang sempat viral di media sosial tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan. Petugas kami bersatu bersama dengan kesatuan dari TNI AU jadi melakukan pengamanan terhadap satu orang yang tadi mengalami gangguan kejiwaan di dalam pesawat. Jadi, secara prinsip yang bersangkutan sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan akan ditakukan proses lebih lanjut mungkin berkait dengan observasi terhadap kondisi kejiwaannya. Pria tanpa identitas yang diduga mengidap gangguan jiwa ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di daerah Lampung untuk dilakukan observasi terkait kondisi kejiwaannya. Pihak bandara juga masih melakukan evaluasi dan akan melakukan peningkatan pengawasan di kawasan bandara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, INews, melaporkan.